Intro Dalam riwayat yang lain Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga Anas R.A. menceritakan seseorang mengatakan Wahai Rasulullah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Furqan Ayat 34 Orang-orang yang dihimpun ke neraka Jahannam dengan diseret di atas muka mereka Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya Jadi maksudnya sahabat ini gimana sih orang diseret dengan mukanya itu Beliau menjawab Bukankah kau yakin Bahawasanya zat yang telah menjalankan di atas kedua kakinya semasa di dunia Kuasa akan menjalankannya di atas mukanya Bukan mustahil bagi Allah Allah ubah mukanya yang dipakai jalan sebagai bentuk kehinaan dan penyiksaan Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita Bahawasanya memang ada orang yang dibangkitkan Dengan wajahnya yang jalan Tersiksa dia Kata Adam mengatakan tentu demi keperkasaan Rabb kami Langsung beriman kepada Allah SWT Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidhi dan beliau menghasankan hadis ini Abu Hurair al-Anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tiga golongan Segolongan berjalan Segolongan berkendaraan Dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka Ditanyakan wahai Rasulullah Bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka Beliau menjawab Zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka di dunia Berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka Ketahuilah Sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri Mereka berusaha lewat Menjalan dengan wajahnya Wanaudzubillah Tentu disini ulama mengatakan Orang-orang yang jalan dan orang yang menunggangi kendaraan Ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah SWT Tapi orang yang berkendaraan adalah orang-orang beriman yang lolos surga Masuk surga tanpa hisap Orang-orang yang berjalan kaki adalah orang-orang yang masih membutuhkan timbangan amal Sementara orang yang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir Munafik dan orang musyrik Hadis selanjutnya hadis riwayat Tirmidhi Bahaz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya dari kakinya Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan Dengan berjalan kaki dan berkendaraan Serta berjalan di atas wajah-wajah mereka Hadis yang lain juga Ini masih sama saksi bahasanya ya Berarti dalam kondisi berjalan dengan wajah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!